Untuk mengetahui perkembangan perdagangan komunitas pekan ini, kita telah terhubung dengan Melinda Trisnadewi dari Equity World Futures. Bagaimana pasar komunitas menjelang kebijakan The Fed termasuk untuk emas, Mbak Melinda? Untuk The Fed kembali ke prediksi akan mempertahankan suku bunga rendah. Di kisaran 0,25 persen, stimulus tambahan sebesar 1,9 triliun juga mulai dicayakan. Dengan demikian, pasar akan merespon dengan kekuatan inflasi. Kekuatan inflasi ini selalu akan mendongkrak komoditas set-haban, terutama di emas. Namun untuk komoditas alam lainnya seperti kopi, oleng, dan kakao juga akan mulai bergerak naik. Hal ini terjadi ya karena seiring potensi inflasi, aktivitas perekonomian yang akan meningkat. Ya, seperti apa prospek oleng dengan tren penguatan harga CPO, Mbak Melinda? Baik, seiring tren kenaikan harga CPO secara global, oleng juga masih akan berdampak secara positif. Kenaikan ini merupakan dampak dari kembali berkaitnya sektor industri setelah vaksin COVID-19 diperkirakan selesai kisaran bulan Juli sampai Agustus 2021 tahun ini. Ya, lalu bagaimana tren komoditas jangka menengah dengan pengaruh minyak dunia dan data ekonomi? Baik, dengan program vaksin COVID-19 disertai dengan tambahan stimulus 1,9 triliun, dengan program The Fed mempertahankan suku bunga rendah 0,25 persen, ekonomi US dan global akan membaik. Indikasi pulihnya ekonomi global terlihat melalui kenaikan harga minyak dunia ke angka 70 per barrel. Selain itu, tingkat pengangguran juga alami penurunan karena mulai dibukanya area restoran dan sosial lainnya. Ya, emas diprediksi akan menguat lagi kekisaran 1.800. Sentimen apa yang dibutuhkan untuk penguatan harga emas? Baik, sentimen saat ini yang akan mengantarkan emas kembali ke harga 1.800. selain The Fed mempertahankan suku bunga rendah 0,25 persen, selain itu kuncuran stimulus tambahan 1,9 triliun untuk pasar US. Lalu bagaimana rekomendasi untuk emas hingga akhir Maret? Ya, Mbak Melinda? Ya? Bagaimana dengan rekomendasi untuk emas hingga akhir Maret nanti? Baik, setelah koreksi yang terjadi di awal tahun Januari sampai Februari lalu, estimasi emas akan berpotensi naik melanjutkan hingga kenaikan 1.860 per treon. Resisten yang akan menghambat kenaikan di harga berada di level harga 1.780 per treon. Sedangkan support harga berada di kisaran 1.670 per treon. Saya dari PT Equity merekomendasikan agar selama harga di bawah 1.730 per treon, aktivitas long buy dapat dilakukan. Exit market profit pada 1.770 per treon atau di kisaran harga 1.840 per treon. Sedangkan untuk exit market stop loss pada kisaran harga 1.710 per treon. Ya, dengan trend setahun terakhir, bagaimana prospek untuk kopi? Saran dan rekomendasi dari Anda, Mbak Melinda? Baik, untuk dalam program vaksin COVID-19, pemerintah proses pemulihan terhadap pandemi, COVID akan segera membaik. Kondisi secara nasional dan global berpotensi kembali menaikkan harga kopi dan olen. Untuk prospek harga kopi dan olen akan terus meningkat secara bertahap hingga program kopi selesai dilakukan. Saran saya agar untuk komoditas kopi dan olen dapat dioptimalkan dengan mengimpan posisi long buy. Terima kasih informasi dan analisanya Melinda Trisna Dewi dari Equity World Features.